Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back bersama saya Amma Dalam channel teman nonton Kali ini kita akan melanjutkan Sekuel yang kemarin Tentang si film bajak laut si Jack Separo Oke Langsung aja lah ke videonya oke Let's go let's go let's go let's go Scene pun diawali dengan Lord Bucket beserta para pasukan Sedang menghukum gantung para penduduk Atau orang-orang yang terlibat Dengan bajak laut Baik itu menolong Atau ikut serta menjadi bajak laut Termasuk anak-anak juga Karena Lord Bucket itu punya misi Untuk memusnahkan seluruh bajak laut Berdalih ke scene dimana Ada Neng Eli bersama Kapten Barbosa Yang berada di Singapura Untuk bertemu dengan salah satu Dari 9 deraja bajak laut Yang bernama Kapten Shaofeng Kedatangan mereka ke tempat Shaofeng Yang adalah dengan alasan untuk meminta bantuan agar memberinya kapal dan awak Akan tetapi Hal itu telah tercium atau terdeteksi oleh Kapten Shaofeng Bahwa kedatangan Barbosa dan Elizabeth Adalah untuk membebaskan Will yang tertangkap terlebih dahulu Karena ketahuan akan mencuri pertanda navigasi ke Davy Jones Locker Kapten Shaofeng pun menanyakan beri hal maksud dan tujuan mereka ke Davy Jones Locker Akhirnya mereka pun jujur bahwa tujuan mereka mencari Davy Jones Locker adalah untuk mencari Kapten Jack Sparrow Kapten Shaofeng pun terlihat kesal ketika mendengar nama Jack Sparrow Seolah-olah mereka berdua punya sejarah kelam ini Ketika sedang berdebat Tiba-tiba muncullah para pasukan angkatan laut yang dipimpin oleh asistennya Lorbucket menyerbu mereka Di tengah pertempuran tersebut Kapten Shaofeng menuduh Will adalah biang keladi dari semua ini Will pun menjelaskan bahwa untuk mengalahkan Lorbucket Dia harus menuruti keinginan Barbosa lalu mengkhianatinya Dan yang Will inginkan hanyalah kapal Black Pearl untuk dapat menolong ayahnya Shaofeng pun mengiakan tawaran dari Will Bahwa Barbosa akan diberi kapal dan para awaknya Sedangkan Will dijanjikan Black Pearl Di sisi lain kita diperlihatkan dengan adegan kapal Flying Dutchman menghabisi para angkatan laut Informasi ini pun segera sampai ke telinganya Lorbucket Tanpa pikir panjang lagi Ia pun mendatangi kapal Flying Dutchman untuk berunding yang tak bisa ditolak oleh Davy Jones Karena Lord Bucket membawa jantung Davy Jones dan mengancam akan menghancurkannya Jika Davy Jones tidak menuruti perintahnya Lord Bucket pun meminta agar Davy Jones menghancurkan seluruh pasukan bajak laut yang ada Dan Davy Jones pun terpaksa menurut sama perintahnya Lord Bucket Kembali lagi ke rombongan Barbosa Yang pergi menuju locker Davy Jones Dengan berbekal peta yang didapat dari Kapten Shaofeng Mbak Tia menjelaskan bahwa locker Davy Jones adalah tempat semacam penjara Yang keberadaannya jarang ada yang tahu Mereka pun merasa tersesat Karena tak ada yang bisa membaca peta yang mereka bawa tersebut Tih gak ada navigatornya ini mah Kita pun diperlihatkan dengan kondisi Jackseparo beserta kapal Black Pearlnya Yang berada di tengah-tengah gurun antah berantah tanpa makanan atau minuman sedikitpun Atau yang disebut dengan locker Davy Jones Dalam upaya kabur dari tempat itu Ia pun ditolong oleh segerombolan kepiting yang membawa kapal Black Pearl keluar dari sana menuju pantai Jackseparo yang melihat sambil menghulang tarik itu pun segera naik ke atas kapal Para kru Barbosa yang mengira sebelumnya telah tersesat Akhirnya kaget setelah melihat Kapten Jack beserta Black Pearlnya datang dari arah gurun pasir Para kru pun menyambut dengan antusias akan hal itu Perdebatan pun sempat terjadi karena ada beberapa orang yang hendak membunuh Jack Namun tak berhasil kecuali satu orang yaitu Neng Eli Awalnya Kapten Jack tak mau mengangkut mereka semua Akan tetapi karena hanya Barbosa yang memiliki peta tersebut Kapten Jack pun terpaksa membawa mereka semua Di tengah kesunyian malam tiba-tiba banyak mayat yang terbawa arus lautan Dan banyak pula orang-orang yang naik perahu Batia pun menjelaskan bahwa mereka akan diurus oleh Davy Jones Disini terkuak bahwa Davy Jones telah membuat perjanjian dengan Dewi Kalipso Untuk mengantarkan para arwah yang meninggal di lautan ke alam baka Dan hanya boleh berlabuh ke daratan satu hari setiap 10 tahun sekali Untuk bersama orang yang dicintainya Dan imbalan yang diberikan kepada Davy Jones adalah Ia bisa hidup selamanya asalkan jantungnya yang ada di dalam peti terus berdetak Siang pun tiba Ketika Kapten Jack sedang mengotak atik petai yang dibawa oleh Barbosa Ia pun tanpa sengaja memecahkan sebuah kode kalimat Yang akan menjadi tujuannya keluar dari loker Davy Jones Yaitu dengan cara membalikan kapalnya ketika matahari terbenam Ih pinter pinter Hal di luar nalar pun terjadi Ya mereka berhasil keluar dari Davy Jones locker Dan perdebatan pun kembali terjadi Barbosa ingin mengajak Kapten Jack ke pertemuan para bajak laut Tetapi Kapten Jack sendiri gak pernah mau untuk hadir di pertemuan tersebut Kapten Barbosa pun menjelaskan bahwa kita harus bersatu melawan Lord Bucket dan Davy Jones yang telah bersekutu Wil pun menyarankan agar semuanya berlabuh dulu di daratan untuk mengisi bahan makanan dan minuman Dan setelah sampai di daratan Kapten Barbosa pun berbicara empat mata dengan Kapten Jack agar mau datang ke acara pertemuan para bajak laut Jadi ngomongnya dari hati ke hatilah Dia baru mau gitu Tanpa diduga-duga Kapten Shoufeng pun datang dan menyandra semua kru termasuk Kapten Barbosa dan Kapten Jack Disini terkuak fakta lagi bahwa Kapten Shoufeng telah merencanakan semua ini dengan Wil Karena Wil hanya butuh Black Pearl untuk membebaskan ayahnya Dan Kapten Shoufeng menginginkan Kapten Jack untuk diserahkan kepada Lord Bucket Setelah Kapten Jack diserahkan kepada Lord Bucket Kapten Shoufeng pun tetap saja tidak diberikan Black Pearl sesuai dengan kesepakatannya bersama Lord Bucket Malahan Wil Turner pun ikut di Borgol Akhirnya Kapten Shoufeng pun curhat sama Barbosa Bahwa ia tak yakin akan bisa menang melawan Lord Bucket yang sudah bersekutu dengan Davy Jones Walaupun semua perompak bersatu Akan tetapi Kapten Barbosa pun berusaha meyakinkan Kapten Shoufeng Bahwa maksud dan tujuan diadakannya pertemuan perompak tersebut Adalah untuk membebaskan Dewi Kalip So yang sekarang terkurung dalam jiwa manusia Akhirnya Kapten Shoufeng pun bersedia ikut ke perkumpulan para bajak laut Dan membebaskan mereka dari Lord Bucket Asalkan Neng Eli ikut bersamanya Di hadapan Lord Bucket Kapten Jack Separo pun diintrogasi tentang keberadaan atau tempat Dimana perkumpulan bajak laut itu akan dilaksanakan Akan tetapi Kapten Jack pun mengajukan persyaratan Agar dibebaskan dari Davy Jones dan diberikan Black Pearl berserta para kruenya Tiba-tiba kapal milik angkatan laut pun ditembaki oleh orang-orang dari Shoufeng Dan Kapten Barbosa pun ikut memberontak juga Hal ini dimanfaatkan oleh Kapten Jack Separo untuk segera kabur dari sana Dan akhirnya Lord Bucket memberitahkan agar Flying Dutchman mengejar kapal milik Shoufeng Di atas kapalnya Shoufeng Ternyata Neng Eli disangka jelmaan Dewi Kalipso oleh Kapten Shoufeng tersebut Jadi tujuannya Kapten Shoufeng itu adalah untuk ngobrol sama Dewi Kalipso Dan meminta agar gak marah sama dia kalau udah bebas nanti Tiba-tiba kapalnya Shoufeng pun dibombardir oleh Flying Dutchman tanpa aba-aba Sebelum mati Kapten Shoufeng pun meminta agar Neng Eli menjadi kapten Dan datang ke pertemuan para bajak laut menggantikan dirinya Akan tetapi Neng Eli dan para awak pun dipenjara di sel milik Flying Dutchman Sedangkan kapal milik Shoufengnya diderek dari belakang Pada saat malam tengah sunyi Norrington yang ada di atas kapal Flying Dutchman mencoba membebaskan Neng Eli dan para krunya Tapi sayang kejadian ini sempat ketahuan oleh para awaknya Flying Dutchman Walaupun Neng Eli dan krunya berhasil lolos Akan tetapi Norringtonnya harus mati ditusuk oleh salah satu awak Flying Dutchman Di atas kapal Black Pearl itu sendiri Terjadi sebuah insiden kecil antara Barbossa dan Batia Di sini terungkap fakta bahwa Barbossa dibangkitkan oleh Batia Dan tujuan dibangkitkannya Barbossa adalah untuk membebaskan Dewi Kalipso yang ada di dalam tubuhnya Batia Karena butuh sembilan raja bajak laut untuk ritual pembebasan tersebut Karena kesal Mbak Tia pun akhirnya dimasukkan ke dalam sel Mereka pun akhirnya tiba di tempat perkumpulan para raja bajak laut itu Tanpa diduga-duga Neng Eli datang untuk menggantikan Shoufeng Neng Eli pun menjelaskan bahwa sekarang Lord Bucket yang bersekutu dengan Davy Jones sedang mengarah ke situ untuk berperang Barbossa pun berpendapat bahwa mereka harus melepaskan Dewi Kalipso untuk melawan angkatan laut dan Davy Jones Dan keributan pun terjadi karena hal ini menimbulkan peralatan kontrak Barbossa pun meredakan suasana dan Kapten Jack pun memberikan pendapatnya Dan akhirnya diputuskanlah pengambilan suara untuk menjadi raja bajak laut Agar bisa menengahi dan mendapatkan keputusan yang absolut Lalu terpilihlah Neng Eli menjadi raja bajak laut Neng Eli pun langsung memerintahkan semuanya bersiap untuk berperang pada saat Fajar tiba Fajar pun menyingsing dan para bajak laut pun sudah bersedia di tempatnya masing-masing Tapi ketika melihat pasukan angkatan laut yang begitu banyak Nyali mereka pun langsung berguguran dan akhirnya diadakanlah perundingan seperti biasa Ada Lord Bucket, Will Turner, dan Kapten Davy Jones di kubu angkatan laut Dan ada Kapten Jack, Neng Eli, dan Kapten Barbossa di kubu bajak laut Di dalam perundingan, Will Turner ditukar dengan Kapten Jack Karena Kapten Davy Jones masih menginginkan Kapten Jack untuk mengabdi di Flying Dutchman selama 100 tahun ke depan Selain itu, perang pun akan tetap dilakukan karena Neng Eli sangat marah dan ingin balas dendam kepada Lord Bucket atas kematian ayahnya Barbossa pun berniat untuk membebaskan Dewi Kalipso yang berada di tubuhnya Mbak Tia Dengan menggunakan sesajen dan mantra sesuai buku petunjuk yang ada Setelah Kalipso bebas, seolah-olah tak terjadi apa-apa yang membuat para awak pun bingung gitu Ketika bendera dan layar sudah dinaikkan dan pertempuran pun akan segera dimulai Tiba-tiba awan berubah menjadi hitam, hujan lebat pun turun Dan secara mengejutkan, di tengah-tengah lautan terjadi pusaran yang sangat besar Dan disitulah pertarungan duel antara Black Pearl dan Flying Dutchman terjadi Kapten Jack Separo pun berhasil keluar dari sel berkat pengalamannya di penjara Selain itu, ia pun berhasil mengambil peti yang berisi jantungnya Davy Jones tersebut tanpa kesulitan Pada saat akan keluar, ia pun berpapasan dengan Davy Jones Melihat Kapten Jack membawa peti yang berisikan jantungnya Davy Jones pun meminta agar Kapten Jack menyerahkan peti tersebut Dan akhirnya, pertempuran duel one by one pun terjadi antara Kapten Jack versus Kapten Davy Jones di atas tihang kapal Di sisi lain, ada Will dan Nengeli meminta kepada Kapten Barbosa untuk menikahkannya di tengah pertempuran Hmm, bisa-bisanya hijab kobol sambil berantem gitu Kapten Jack pun berhasil memotong tentakalnya Davy Jones yang memegang kunci peti tersebut Will yang melihat Kapten Jack dan Davy Jones sedang bertarung pun langsung merayun ke kapalnya Davy Jones untuk mengambil peti tersebut Peti pun terjatuh dan akhirnya berhasil diambil alih oleh Will Akan tetapi, para awaknya Davy Jones pun tak tinggal diam Melihat Will yang sedang berjibaku di atas kapal Flying Dutchman, Nengeli pun segera berpindah juga untuk membantu suaminya tersebut Ketika Will dan Nengeli sudah tersudut dan akan ditusuk oleh Davy Jones, tiba-tiba Kapten Jack pun sudah ada di belakangnya Dengan memegang jantungnya Davy Jones dan sebuah pedang yang patah dan bersiap untuk menusuknya agar Davy Jones tewas Akan tetapi, hal yang tak terduga pun terjadi Davy Jones pun menusuk dada sebelah kirinya Will Melihat hal itu, ayahnya Will memukul Davy Jones karena gak terima Di saat itulah Kapten Jack menusuk jantungnya Davy Jones dengan tangannya Will yang sudah lemah Otomatis, jantungnya Will lah yang harus dimasukkan ke dalam peti dan Will harus menjadi Kapten Flying Dutchman selanjutnya Tiba-tiba, awan berubah menjadi cerah kembali Kapten Jack dan Nengeli pun berhasil kembali ke kapal Black Pearl Sesampainya di atas Black Pearl, Om Gibbs pun meminta perintah kepada Kapten Jack karena pasukan angkatan laut masih ada di depan mata Kapten Jack pun memerintahkan untuk bersiap tempur Dan tanpa diduga, Flying Dutchman yang kini berada di bawah komando Kapten Will Turner Muncul dari dalam laut dan bersama menghadapi kapal angkatan laut Lord Bucket yang melihat Flying Dutchman dan Black Pearl terah bersatu Hanya bisa diam terpaku di saat kapalnya ditembak dari dua arah Setelah kapal induk tersebut hancur Para pasukan angkatan laut yang lain pun segera mundur Takut udah gitu mah Setelah perang usai, Will pun menghabiskan satu hari di daratan bersama Nengeli Karena setelahnya ia harus berada di lautan selama 10 tahun Ya resikonya gitu, 10 tahun di lautan, satu hari di daratan bersama orang yang dicintai Pedih, pedih mahal, pedih mahal Di akhir cerita, ada Kapten Jack yang akan sombong kepada para wanita di Tortuga Akan tetapi, hal itu kandas setelah kapal miliknya yang bernama Black Pearl dicuri oleh Barbossa dan para krunya Bukan Jack separoh namanya kalau nggak banyak akal Ketika para awak menanyakan arah tujuan selanjutnya Kapten Barbossa pun kaget karena petanya bolong di tengah-tengah Yang ternyata telah diambil terlebih dahulu oleh Kapten Jack Dan film pun udahan Filmnya sih masih menarik untuk ditonton Tapi ada satu kekurangan gerget lah menurut saya mah Itu di pertempuran terakhir Kenapa cuma dua kapal aja yang bertarung gitu Kapal yang lainnya nggak, malah diem aja Tapi ya sudahlah, see you next video aja ya Bye 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 bye